saya tidak tahu ini ujungnya sampai dimana kita lihat putar dulu intronya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kita tetap kerja tapi sip2 jadi sip malam guys jadi hari ini pagi saya mau pergi dulu untuk jalan-jalan menelusuri tempat yang biasa ditelusuri lonrom lonrom bisa deh jadi ya lonrom itu adalah salah satu tempat andalan saya ketika ingin mandi-mandi apalagi di sana itu murah ya guys murah dan kita ada di alam bukan di alam gaib alam kubur alam borzot tapi wisata alam yang ada di pegunungan kaki gunung guys oke langsung saja kita let's go tanpa berlama-lama langsung saja kita let's go jadi saya tidak sendiri tapi ada teman di sana kalau datang di palai kalau tidak datang yang sudah oke dan disini kita melewati pohon talak pohon kepaya rumput kial listrik dan juga pebentar dan di sebelah kanan saya ada pohon juga dan ada rumah yang belum jadi oke kita lanjut ke depan guys silakanlah perjalanan yang indah ini dan perjalanan masuk ke leang lontrong jalanannya sudah bagus ini asfalnya sudah mantap sekali karena kemarin itu berlubang guys inilah kisah saya sengaja saya rekam untuk teman-teman perjalanan yang indah ini karena sayang sekali kalau dilewatkan di sebelah sini ada jembatan yang bagus seperti yang anda lihat di sini ditemani bersama tanaman tanaman hijau sawah di sebelah kiri pohon gunung sangat indah untuk dilihat apakah seperti yang saya lihat seperti teman yang lihat itu motor motor oke jadi di sini kita sudah mau sampai guys lihat lagi sebelah kiri ada sungai biru berwarna biru nah di sini juga banyak rumah-rumah warga gunung pohon sawah dan juga rumput-rumput lihatlah di atas sana gunung seperti gunung kita terus-terus dan belok kiri belok kiri dan lihatlah kita sudah sampai di depan pintu masuk ke leang lontrong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanan eh selamat menikmati selamat menikmati oke guys langsung saja saya jalan langsung masuk ke dalam kawasan leang lontrong jadi ketika kita kesini tidak langsung berada di depan kolam kita harus berjalan beberapa meter untuk sampai ke permandiang jadi seperti itu ya guys jadi di perjalanan ini kita melewati beberapa pohon ada pohon tumbang ada pohon hidup dan beberapa pohon-pohon lainnya jadi kita adalah pengunjung pertama yang masuk di leang lontrong ini guys dan teman-teman saya belum pada datang yang ngaret sekali ya ngaret eh itu karet Bogen ngaret dan lama sekali datang percuma kita tunggu karena waktu terus berjalan ya jadi seperti itu oke ini adalah suasananya guys anda bisa lihat suara-suara alam ya dan udara di sini itu begitu segar dingin punya jukang apalagi kalau kita sudah ada di depan kolam renangnya yang lontrong guys seperti itu ya ini gunung guys jadi biasanya di dekat gunung ini di atas gunung ini biasanya ada monyet ya monyet-monyet kecil kalau monyet besar namanya kingkong jadi seperti itu guys ini seperti mendaki jadi sedikit ngos-ngosang lah ini seperti itu guys nah di sini saya bisa mendengar suara-suara hewan-hewan yang ada di tempat ini dan juga aliran sungai-sungai sudah terdengar jadi saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua jadi ketika anda masuk ke tempat ini membawa makanan dan minuman yang berupa plastik dan lain-lain sebagainya yang bisa menjadi sampah di tempat ini harap jangan buang sampah sembarangan ya guys karena sampah bukan warisan untuk anak cucu kita seperti itu jadi kita harus menjaga alam guys top anda bisa dengar suara-suara jangkrik atau suara apa itu ya ini suara saya nah di sini semak-semak anda bisa dengar suara-suara dinatang yang ada di sini ini guys kita hampir sampai ke tempat tujuan dan pertama kita menemukan WC guys ada tulisan di WC nya ini bisa lihat nanti banyak pelururan 3.000 baru-baru ada penjualnya bagi batarnya yang jadi di sebelah kiri itu banyak penjualnya ada yang di jualan di sini guys jadi Anda pernah hanya perlu membawa uangnya terus saya akan ke sebelah kanan dulu jalan di sebelah kanan ini jembatannya sudah agak lumayan bagus nah lihatlah arusnya guys ini arusnya lumayan deras karena ini musim hujan jadi air naik kalau musim kemarau dia airnya tidak sebesar ini jadi seperti itu sudah ada kolam jembatan guys udah seperti itu guys Oke senilai pelan-pelan tidak ada bahan mungkin ada toilet kemarau mandi dan disini ada jembatan naik untuk berjalan di atas sana jadi eh disini ada sedikit perubahan ada jembatannya ya guys seperti itu saya tidak tahu ini ujungnya sampai dimana kita lihat dulu ok guys ini tembus ke ujungnya sampai sana saja guys ujungnya bisa lihat gobor ya nah ini lah ujungnya oke seperti itu oke lanjut saya akan pergi mandi-mandi membasahi seluruh badang karena kita kesini itu tidak mandi guys hahaha jadi sudah bau kaci kesini oke guys lanjut setelah oke 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 Sekarang saya sudah berada di kolam renang dan non-renang, selamat berenang di atas air atau di dalam air. Oke guys, jadi saya sudah melakukan tipis renang di dalam kolam, yaitu gaya batu dan kaya-kaya dan lain-lain. Nah, ini tadi saya tidak tekan berenang, karena ada yang tekan. Paksa, spin-up TDI, menang waktifarkan kembali. Jadi, disini opi ini kalau mau ganti baladu, harga Rp 2.000 ya kalau bisa. Terus, kalau untuk gorengannya disini harganya Rp 2.111. Terus, disini opi harga Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Terus, ya, seperti pelayar, tidak setahkan datang di kolam renang. Jadi, ya, klonk-klon. Kalian matinya di Kisah Poneka, Kematan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.